Nah, BTN ya, BTN kemarin sih intinya ini ya, saya agak hati-hati adalah pertama tuh mereka kayak lumayan banyak kena di construction loan. Construction loan itu jadi NPL banget lah, jadi lumayan berat. Nah, buat yang property, saya juga jadi ada concern. Jadi, kalau yang modelnya disubsidi pemerintah mungkin nggak terlalu jadi ada isu lah. Cuman kalau yang non-subsidi, ini demand menurut saya sih nggak terlalu bagus. Maksudnya sesimpel gini sih ya, kalau kita ngeliat growth trend sekarang, kalau pinjaman kredit property, mortgage, itu tuh tumbuhnya kayak cuma 7 persenan. Cuman kalau kita lihat overall perbankan 10 persenan, jadi growth mortgage ini nggak sebagus sebenarnya in overall growth sebenarnya. Jadi, itulah kalau buat yang BTN ya, sebenarnya. Terus yang kedua, saya kemarin lumayan nggak appreciate adalah ini sih. Jadi, itu mereka kan kemarin pengen ada apa ya, mereka intinya kan ada jual aset lah. Mereka pengen ada jualan aset, yang rumah-rumah bermasalah itu mereka pengen jual. Cuman ternyata tuh kemarin apa ya, belum ada approval sih, belum ada approval dari kayak, OJK udah approval, cuman kayak mereka masih nunggu lah. Oh, sorry, komisaris mereka udah approval, stakeholders udah oke, cuman dari OJK belum ada approval. Jadi, ini tuh mundur banget sebenarnya. Karena sekarang tuh si BTN itu tuh ada masalah liquidity juga ya, karena kan loan-to-deposit ratio mereka kan udah lumayan tinggi ya dibandingkan bank lain ya. Jadi, ini saya sebenarnya nggak mau terlalu ini ya buat BTN ya. Pak Eko prosesnya...